Sudara kita bersyukur kita sudah melewati dua tahun pembahasan tentang The Apprentice Series dan sekarang ini sudara kita menjelang bagian yang terakhir dua minggu terakhir ini membahas hal yang sama, topik yang sama Worshipping Community dan Los Noel sudara minggu depan akan mengakhiri seluruh rangkaiannya nanti kita akan evaluasi di akhir juga sudara kotbah saya akan berikan tips apa evaluasinya sudara dalam kehidupan kita sebagai good and beautiful community sudara mewujudkan loving relationship-nya kita nah sudara hari ini kita diskusikan tentang Masmur nomor 84 at 10 terutama disitu diukapkan dan ini Masmur yang begitu indah sebetulnya dan Charles Spurgeon sudara mengatakan this one is the pearl of psalms jadi inilah mutiara dari Masmur-Masmur yang ada ini buku ketiga, kelompok buku ketiga Masmur sudara dan ditulis dari Babel atau paling sedikit sudara dibacakan, dinyanyikan, didoakan, dipuisikan, dilantunkan dari tempat pembuangannya tentang apa? puisi atau Masmur tentang rindu ini nyanyi rindu orang pembuangan yang ratusan kilometer sudara jaraknya dari Yerusalem, dari baik suci dan sudara kerinduan seperti itu adakah di hati kita? saya tidak tahu sudara tapi Paul Tripp satu saat dalam bukunya menulis gini dalam pengantar bukunya dia berkata bahwa saya harus bertobat kepada Tuhan karena ternyata kerinduan saya terhadap Tuhan terhadap firmannya tidak lagi kerinduan yang menyala-nyala saya tidak tahu sudara apakah sudara merasa bahwa tidak adanya rindu pada Tuhan itu juga adalah satu dosa seperti Paul Tripp tadi atau tidak? mari kita baca Masmur nomor 84 ini ada di depan saya akan bacakan bagi kita semua sudara boleh ikuti di dalam hati dan sambil bacanya di masing-masing gadget sudara atau di kitab suci hard copy sudara demikian Masmur 84 firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Githid Masmur Bani Korah betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbamu ya Tuhan semesta alam ya Rajaku dan Allahku berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus-menerus memuji-muji engkau 5. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah baka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion ya Tuhan Allah semesta alam dengarkanlah doaku pasanglah telinga ya Allah Yaakub lihatlah perisai kami ya Allah pandanglah wajah orang yang kau urapi sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan ya berikan ya tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah ya Tuhan semesta alam berbahagialah manusia yang percaya kepadamu amin saudara-saudara saya tidak tahu ketika kekasih sudah tidak ada apa yang kemudian membuat saudara kemudian melambangkan tentang kekasih itu sehingga kalau melihatnya maka kemudian saudara terpuaskan atau paling tidak tergantikan kerinduannya Teresa Teng saudara ya Anda yang pernah dengar gak saudara? itu bukan istrinya Teng Xiaoping bukan saudara Teresa Teng penyanyi zaman dulu menggambarkan begini kalau kamu kangen sama aku lihatlah kepada bulan lagunya apa saudara? ini one gak deh saudara saya gak nyanyikan lagu itu ya saudara saya coba nyanyi lagu yang agak milenial sedikit cari lagu yang agak milenial sedikit saya cuma ketemu asam dan garamnya tulus saudara ya tapi ini ada satu lagu lama nih saudara tahun 60-an gak apa-apa lah ya biar saudara belajar tentang lagu lama juga menggambarkan saudara kekasih yang sudah tidak ada diganti dengan flamboyan yang ditanam di pekarangan rumah nah ini bunga flamboyan cantik bukan saudara? tahu lagunya gak ya? bisa saudara tahu lah kira-kira umur saya berapa lah begitu ya kalau nyanyi lagi ini ya saya nyanyikan satu bait ya saudara ya ini Laura sudah siapkan buat saya seindah cinta yang pernah ku rasakan begitu juga kemesraan wajahnya bunga flamboyan ganti dirimu yang kini tiada lagi udah cukup nanti jadi tembang kenangan saudara ya saudara menarik sekali bahwa ternyata untuk menggambarkan thank you Laura dan juga Joshua saudara untuk menggambarkan untuk menggantikan kerinduannya akan Allah saudara sang pamasmur yang puitis ini yang melankolis ini memang saudara menggantikannya dengan kerinduannya akan baik Allah tapi tetap saudara kitab kita menunjukkan destinasinya tetap adalah Allah Yahweh saudara ia berulang-ulang menyebutkan ini walaupun kelihatannya kerinduannya akan baik suci tapi ia paling banyak mengungkapkan tentang kata Allah ia berkata ia menyebutkan Bani Korah ini saudara yang keturunan penyanyi-penyanyi di baik suci memang yang sudah ditetapkan sejak sebelum baik suci itu ada di jaman Salomo Daud sendiri mengangkat keturunan Korah dari garis suku Lewi untuk menjadi choir anggota paduan suara lalu mereka membuat nyanyian yang puitis ini menciptakan nyanyian yang begitu indah ini mengatakan tentang Tuhan sebagai Tuhan semesta alam Yahweh Sebaot atau Tuhan engkau yang empunya Tuhan yang landlord kira-kira kita ini cuma sewa cuma rent cuma apa namanya saudara ya cuma kontrak di rumah ini atau di dunia ini di bumi ini pemiliknya adalah Tuhan tapi dia bukan Allah yang mati dia Elhai dia Allah yang hidup dia selain Tuhan pemilik Tuhan semesta alam saudara dia juga Rajaku dia Allahku dia matahari dia perisai saudara inilah yang diungkapkan oleh Sang Pemasmur saudara menarik sebetulnya kalau menyelidiki kata-kata tentang Allah ini karena apa saudara karena ini berkaitan tentang bagaimana sebutan Allah lalu-lalu nanti kita mengidentikan diri Allah diri kita dengan sebutan kita akan Allah setiap kali kita menyebut atau memanggil dia sebagai Allah Allahku atau Allah sesungguhnya saudara kita pada saat yang sama sedang menyadari bahwa kita ini adalah makhluk kita ini adalah ciptaan dia pencipta waktu kita panggil dia sebagai Tuhan yang dalam bahasa Inggris Lord atau dalam bahasa Jawa Gusti tidak ada padanya dalam bahasa Indonesia kecuali kemudian Tuhan setelah kita mengidentikan diri kita sebagai hamba sebagai budak yang Pemasmur katakan senantiasa melihat kepada tangan nyonyanya atau tangan Tuhannya yang Tuhannya tunjuk itu si budak mesti ngerti apa yang dimaksud oleh Sang Tuhan waktu kita menyebut dia sebagai Yahweh itu berarti kita mengenal dia secara personal dia Allah yang unik yang bukan Baal bukan Mamon bukan yang lain kita mengenal dia dengan nama kecilnya kira-kira begitu kalau saudara mengenal seseorang dengan nama kecilnya menggambarkan hubungan saudara dengan dia bukan cuma surface saja berarti sudah deeper dan itu cara kita dan cara pemasmur ketika mengungkapkan siapa Allah untuk kehidupannya dan yang kemudian Allah yang dia rindukan yang menggambarkannya dengan begitu banyak lambang matahari perisai Allah yang diam di rumahnya ini menyatakan tentang bagaimana pengenalannya akan Allah sekarang perjumpaannya dengan Yahweh kemudian dia gambarkan ketika dia ada di Yerusalem dia ada di Bukit Sion padahal waktu itu dia ada di Babel ratusan kilometer jauhnya tadi saudara Alkitab seringkali menggambarkan begitu memang romantis ya gambaran kita berjumpa dengan Tuhan waktu pertama kali ciptakan saudara Tuhan menyatakan atau Alkitab menyatakan bagaimanakah di sore hari yang sejuk Adam dan Hawa berjalan-jalan dengan Tuhan di taman di garden bukan garden di Bishan saya tidak bisa bayangkan seperti apa indahnya garden Eden itu taman Eden itu itu perjumpaan dengan Tuhan perjumpaan dengan Tuhan yang lain saudara Alkitab menggambarkan menarah lihat simbolnya walaupun kemudian Babel merupakan tanda pemberontakan manusia kepada Tuhan karena ia lebih menonjolkan dirinya accomplishmentnya sebagai manusia tapi sebelum ada bait suci saudara Alkitab menggambarkan perjumpaan dengan Tuhan itu dimana di altar di mesbah walaupun belum ada kemah suci tapi bapak-bapak nenek moyangnya Israel Abraham Isaac Yaakub alami perjumpaan dengan Tuhan ketika mereka membangun altar bangun mesbah bangun batu tugu peringatan dan seterusnya lalu berkembang ketika Musa hadir Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kehadirannya di kemah suci di tabernakal lewat simbol awan dan api nanti kemudian saudara Tuhan berkata kepada Musa aku akan berjumpa dengan umatku di kanaan di tanah pusaka orang Singapura agak sulit saudara ya tinggal di Singapura agak sulit apa artinya tanah pusaka karena tinggalnya di udara karena apartemen itu di angkasa saudara ya bukan land bukan land nah ini tanah berarti penting di jaman Israel pada waktu yang lalu saudara kanaan gitu hormatilah ayamu dan ibumu supaya lanjut umurmu di gak ada di apartemen yang Tuhan berikan padamu gak ada saudara ya di tanah karena itu melambangkan perjumpaan dengan Tuhan sekarang Sion Jerusalem jadi jangan kemudian kita bergeser fokusnya the destination tetap adalah Yahweh tetap adalah Allah tapi kemudian tempat perjumpaannya yang dimaksud oleh Sang Pemasmur ini adalah baik suci atau rumah atau temple so ideanya the big idea dari Masmur 84 ini the journey of faith perjalanan iman walaupun aku berada di tempat yang jauh sebetulnya dibentuk di kemudian dijabarkan dengan apa yang menjadi tujuannya bukan dirinya bukan kepulangannya bukan sekedar bahwa menunjukkan nasionalismenya sebagai bangsa Israel bangsa Yahudi kembali ke tanah Yehud tidak saudara tapi tujuannya adalah Allah sendiri jadi jangan salah kemudian kita bergeser walaupun tadi bunga flamboyan saudara ya bunga flamboyan kan tidak bisa mengganti kekasihnya begitu juga saudara bahwa tetap Allah saja yang menjadi kerinduan mari kita lihat saudara betapa rindunya betapa kangennya puisi rindu ini diungkapkan kata bahagia tiga kali dalam bahasa Inggris saudara blessed dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mungkin diberkatilah yang pertama-tama ditempatkan di bagian terakhir lalu di sesi kedua kata berbahagia itu ditempatkan di bagian awal nanti di bagian terakhir di sesi ketiga atau stansa ketiga saudara walaupun di tengah-tengahnya ada apa namanya kalau lagu itu ada bridge-nya nanti kita lihat apa yang menjadi bridge dari lagu Masmur nomor 84 ini nanti bahagia itu diungkapkan di bagian yang terakhir lagi lihat ini saudara dia mengatakan betapa jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan hatiku ini ya bersorak-sorai kalau ketemu Tuhan itu senangnya bukan main dan dia iri dia jeles kepada burung pipit saudara kenapa dia rasa ini saudara berkat itu bahagia itu senengnya itu seneng yang merupakan berkat dari Tuhan kalau berada di rumah dan ia menggambarkan saudara hati dan tubuhnya seperti begitu menyiksa saya tidak tahu saudara pernahkah mengalami kerinduan yang seperti ini rindu yang menyiksa seluruh eksistensinya sebagai manusia alasannya satu saudara karena apa pulang ke Yerusalem bisa jumpa dengan Allah bisa jumpa Tuhan di situ tadi saya sudah ungkapkan saudara dia iri dengan burung pipit dengan burung layang-layang mereka begitu bebas saya gak bisa gampang pulang ada istri ada anak-anak ada pekerjaan saudara sudah berapa tahun ada di sana 50 tahun lebih saudara sudah tinggal 50 tahun lebih di satu negara yang semula bahasanya asing tapi sekarang saudara bahasanya logatnya saudara sudah dapat saudara sudah beranak-pinak saudara sudah kemudian merasa lebih betah di sini maukah pulang saudara si Bani Korah ini mengatakan saya tetap mau pulang bahkan iri begitu susahnya saya pulang pertimbangan begitu banyak sedangkan burung pipit burung layang-layang itu membesarkan anak di hadapan Tuhan mempersiapkan sarang dekat mesbanya Tuhan saudara Bani Korah memang seorang yang puitis ya kalau saudara cari lagi masmur yang ditulis oleh Bani Korah ini masmur 42 43 tau lagunya? mau nyanyi lagi saudara gak usah nyanyi lagi seperti rusa merindukan air begitulah jiwaku merindukan engkau dia menggambarkan rusa itu kalau ketemu air saudara dia berada di tempat terbuka dia mudah dipanah dia ada dalam bahaya tapi karena begitu rindu kepada air walaupun di tempat terbuka tetap mesti pergi karena haus jiwanya haus saudara begitu juga dia saudara walaupun aku akan rentan aku akan tetap pulang ke Bapak kepada Bapak sadarkah kita bahwa sebenarnya kalau kita ada di rumah Bapak kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan kalau kita bisa worship di hadirat Tuhan kalau dulu saudara baik suci ini masih ada itu merupakan satu hak istimewa ini privilege of being in the Lord's house sekarang baik suci tidak ada lagi seperti apa tanah Yerusalem Bani Kora tidak tahu dulu penyanyi saja pekerjaannya di baik Allah sekarang kalau pulang ngapain baik Allah nya gak ada saya ingat ini covid sedang naik lagi di Singapura saudara ya kita tidak mundur lagi ke peraturan-peraturan yang dulu circuit breaker dan seterusnya saudara tapi saya ingat sekali waktu pertama kali boleh datang ke gereja walaupun kita gak boleh nyanyi pakai masker saudara tapi mendengar puji-pujian dan melihat kiri-kanan ibadah lagi saya dengan semua nangis saudara waktu lagu pertama dinyanyikan kami sembunyi-sembunyi di balik masker menyanyi juga karena apa sudah begitu lama tidak boleh jadi kalau kita sekarang ini boleh alami perjumpaan dengan Tuhan di rumah Tuhan saya tidak lagi kotbahkan saudara mengapa kita pergi ke gereja karena Pak Samuel sudah menjabarkannya beberapa waktu yang lalu di bulan September tapi hari ini saudara saya ingin menitik beratkan ini saudara sadarkah kita bahwa kalau kita boleh datang ke gereja menyembah Tuhan itu berkat saudara bayangkanlah Bani Korah yang tidak bisa datang ke baik Allah karena sudah hancur karena tidak ada kesempatan karena walaupun rindu rindunya tidak bisa terpuaskan saudara melihat baik Allah lagi kalau kita masih ada sekarang ini boleh menyembah di rumah Tuhan bersama-sama saudara itu bukan cuma berkat itu hak istimewa itu privilege yang Tuhan berikan jadi kalau kemudian kita enggan saudara mengabaikan hak istimewa mengabaikan berkat yang Tuhan curahkan kalau kita bertahan terus online kecuali saudara memang kondisi kita yang khusus sesungguhnya saudara kita kemudian kehilangan ada satu berkat yang Tuhan berikan yang orang lain belum tentu punya berkat seperti saudara dan saya untuk apa sih saudara waktu kita jumpa dengan Tuhan kita ngapain sih sebetulnya di gereja di baik Allah yang sama zaman sekarang ini saudara untuk ini untuk worth untuk worship kata worship itu dari akar katanya saudara kata bahasa Inggris ejaan lama worth worship jadi worth worship itu saudara menyatakan sebenarnya sekali lagi tentang siapakah Allah sebenarnya tadi saya sudah menyatakan saudara bahwa kalau kita menyebut Allah berarti kita mengidentikan diri kita dengan siapa sekarang waktu kita menyembah kita nyanyi apapun lagunya datang menyembah Allah yang mulia atau my vision kau lah surya hidupku apapun itu saudara bukankah itu menyatakan tentang Allah dan karyanya Allah tentang person pribadinya Allah tentang siapa dia saudara bagaimana nilainya dia dalam kehidupan kita dan kita merayakan karyanya karya penciptaannya karya pemeliharannya walaupun hujan saudara datang ke tempat ini dengan tidak jatuh itu merupakan pemeliharaan Tuhan walaupun hujan saudara bisa merayakan penebusannya disini dan mendapatkan penegasan pengampunan dosa dalam doa kita saudara ketika dalam ibadah itu merupakan berkat dari Tuhan mengapa saudara kemudian kita perlu worship karena ini saudara ya kebenarannya waktu kita menyembah Tuhan kita transferring the ultimate value to God dan inilah kemudian yang mengubahkan kehidupan kita begini maksud saya saudara ya saudara di dunia ini bukan ada dua jenis satu penyembah Tuhan lalu satu lagi ateis tidak saudara satu believer satu unbeliever tidak di dunia ini dari kacamata worship cuma dua jenis satu yang menyembah Tuhan yang the ultimate value of his life or her life saudara adalah Tuhan saja yang satu lagi dia menyembah sesuatu yang lain di luar Tuhan dan walaupun sudah Kristen dia bisa punya ultimate value saudara yang berbeda daripada Tuhan itulah yang disebut sebagai ilah lain apa itu saudara yang menjadi ultimate value saya tidak tahu saudara tapi segala sesuatu yang kita tergantung kepadanya di luar Allah itulah ilah lain atau segala sesuatu yang kita dikontrol olehnya di luar Allah saudara itulah ilah lain contoh gampang saudara ya ada seorang bapak pernah bilang begini sama saya aduh musa kalau saya gak ngerokok itu kepala bisa pusing nah itu rokok itu ilah lain bisa jadi saudara dalam kehidupannya bukan sekedar rumahnya dikotori atau tubuhnya yang rumah Allah baik Allah ini dikotori yang lasap rokok bukan tapi jangan-jangan itu ilah lain tapi bukan cuman itu saudara ada seorang pernah berkata begini ketika kemudian kami berada padapan saya dengan mencucurkan air mata saya bilang ini pak tinggalkan wanita itu bapak kembalilah kepada istri gak bisa pak saya menyukai seks dia bilang begitu lalu kemudian saya bilang pak dalam nama Yesus biarlah Tuhan saja yang bapak sukai bukan yang lain dan dia bilang terus kenapa kalau saya seneng dengan kehidupan yang seperti ini terus saya terdiam lalu saya mulai pikir saudara ya dia ini sudah percaya atau belum saya akhirnya bilang begini bukan karena doktrin saya tidak reform saya bilang begini saudara ya bapak mau pak masuk neraka kalau akhirnya bapak memilih ini dibandingkan Tuhan dia bilang begini saudara ya sekarang orangnya sudah meninggal dunia biar saya masuk neraka yang penting saya tetap mau nikmati ini ngeri bukan ada seorang juga yang berkata begitu suami saya itu segala-galanya buat saya pak kalau tadi pria saudara ini wanita loh kalau bisa jadi ilal lain dong gak apa-apa biar masuk neraka biar ada ilal lain saya tetap belain suami saya kalimat-kalimat itu menunjukkan the ultimate value mungkin saudara the ultimate value itu bukan suami bukan seks tapi sesuatu yang lain mungkin recognition kebutuhan akan penerimaan kebutuhan akan pengakuan acceptance and recognition saudara saudara dan ini selalu disebabkan oleh sesuatu sih biasanya saudara tapi kita memang hidup di dunia berdosa bukan Harry Potter di bukunya yang pertama saya habis baca buku yang pertama terus gak mau baca lagi malah saudara karena satu buku anak-anak yang kedua menghayalnya terlalu banyak kan begitu ya tapi saya ingat kisah di bagian-bagian pertama buku Harry Potter eh saudara tau Harry Potter gak ya saya udah ketuaan lagi nih sekarang bukunya apa saudara ya Kok Bocan juga saudara gak tau ya balik lagi ya saudara ya Harry Potter ini di bab yang pertama dia ketika bercermin yang dilihat dicermin siapa bukan dirinya yang dilihat dicermin adalah papa mamanya saudara ini sesuatu yang aneh karena apa di cerita buku itu papa mamanya Harry Potter her father his father and his mom saudara itu sudah meninggal waktu dia masih infant masih kecil dia mau buat sesuatu saudara tapi gak mampu-mampu ketika kemudian dia melihat ke dalam cermin ajaib ini dicerminnya ada mama dan papanya yang berkata begini kepada dia kamu pasti bisa Harry kamu pasti bisa dan kemudian dia bisa saudara berarti ada satu yang hilang yang dia butuhkan karena kasih sayang dari bapaknya karena hilangnya kasih sayang dari mamanya membuat dia tidak mampu untuk mampu kemudian dia perlu dukungan dari itu saudara hati-hati kekosongan seperti ini bisa menjadi titik lemah yang terus-menerus bisa menjadi dosa laten dalam kehidupan kita hilangnya atau tiadanya kasih sayang yang sesungguhnya dari orang tua kita bisa membuat kita punya kebutuhan terus-menerus akan recognition sehingga buat saya saudara saya merasa happier satisfied my most ultimate kalau seandainya orang bilang Riko si hebat karena saudara ada lobang itu ini yang perlu kemudian kita cari di dalam diri bulan depan kita akan belajar the God of me and the God of Romans tentang ilah lain tapi hari ini saudara sebetulnya ketika kita belajar bertemu dengan Tuhan dan worship him as God saudara kita sedang transferring mengatakan kepada diri kita my ultimate value is God nothing else bukan yang lain dan ini yang harusnya mengubahkan kehidupan kita saudara kalau kita bertobat gara-gara kita takut dihukum waduh kalau saya hidup dalam dosa nanti kemudian saya gak boleh pelayanan lagi misalnya begitu saudara ya maka itu bertobatnya sementara tapi kalau kita ini mengasihi Tuhan karena kita tahu kita dikasihi karena karya Kristus kalau saya hidup dalam kesucian seks saudara bukan sekedar karena saya takut nanti dihukum lalu saya gak boleh pelayanan lagi tapi karena saya ingat Yesus di salib itu dipertontonkan kemaluannya cuma demi saya dia yang ditelanjangi dia yang dihukumkan lebih dari itu nyawanya diberikan untuk saya mengapa kemudian saya tidak menghargai itu saudara kalau saya mengasihi Tuhan karena dia dan karena karyanya saudara transforming perubahan hidup ini akan terus terjadi dikerjakan oleh roh kudus dalam kehidupan kita daripada sekedar kemudian kita bertobatnya gara-gara takut hukuman takut neraka saudara itu sebabnya tadi ada orang yang berkata masuk neraka juga gak apa-apa karena ilah lain tadi saudara nah sekarang pertanyaannya saudara kalau kita sadar ini siapakah Allah dan saya tidak mau ada ilah lain dalam kehidupan saya waktu kita worship betulkah kita worship him longingly si Alice Lewis dia satu titik saudara pernah ateis lalu akhirnya dia pergi ke gereja di gereja dia ketemu satu bapak tua yang sepatu pakai bajunya begitu lusuh pakai sepatu bot yang begitu kotor waktu dia datang ke gereja dia dengar si bapak nyanyi lagu him waktu si bapak nyanyi begitu sungguh-sungguh lagu him itu sampai meneteskan air mata kemudian Lewis berkata begini dan dia tulis di bukunya hari itu ketika melihat si bapak menyembah begitu sungguh saya merasa ngelap sepatu botnya yang kotor pun saya tidak layak karena kasih kepada Allah yang terpancar dari dalam hatinya itu lewat bagaimana ia menyanyikan si air lagu him itu sedekah itulah kerinduan orang yang merindukan menyembah Tuhan dan ini kita bisa lihat dan juga jadi saksi buat orang-orang lain cara kita bernyanyi di gereja pun bisa menjadi kesaksian menyatakan kita rindunya seperti apa kepada Tuhan Tuhan itu artinya apa dalam kehidupan saudara dan saya punya kah saudara punya kerinduan seperti itukah mari lanjutkan saudara Masmur 84 ini kemudian berkata begini oh diberkatilah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang hasratnya mengandakan ziarah lewati lembah baka membuatnya jadi tempat yang mata air hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat mereka jalan makin lama makin kuat tidak mengalau di Sion saudara kalau tadi the privilege of dari berada di rumah sekarang the privilege of journeying to the Lord's house berkat karena pergi ke rumah ingat saudara ya posisinya Bani Kora ini ada di Babel lalu sekarang dia ingin sekali pergi dia ingin jalan saudara menuju ke Yerusalem itu tapi dia tahu jalan menuju Babel itu saudara bukan satu jalan yang mudah kalau kita ke gereja memang lebih sulit sih daripada kebaktian online saudara ya kebaktian online kadang-kadang gak perlu mandi pun kita nyalain Youtube bisa kebaktian betul bukan saudara coba kalau saudara mau ibadah datang saudara mesti satu jam sebelumnya mempersiapkan diri atau dua jam sebelum jam 10 misalnya saudara mesti mempersiapkan diri kenapa saudara mesti ke toilet saudara mesti mandi saudara mesti breakfast lalu kemudian sesudah satu jam melakukan segala sesuatu personal thing tadi saudara mesti pergi naik bus atau naik MRT satu jam lagi dua jam sebelumnya kalau di Youtube kan tinggal nyala cek-klik sudah selesai saudara tahu saudara kerinduan itu saudara untuk datang melampaui dua jam persiapan tadi saudara bayangkan persiapan si Bani Kora ini jauh lebih rumit daripada dua jam tadi dia susah untuk menuju ke baik Allah tapi saudara we are not wondering aimlessly through kita bukan cuma dia sadar waktu dia pergi dia bukan cuma berjalan-jalan di padang gurun tapi dia dengan deliberately dengan sengaja intentionally dengan niat dengan consciously dengan sadar dia menuju pulang pulang ke hati Bapak kadang-kadang lewati lembah baka saudara lembah baka itu padang gurun yang kering ini loh saudara masih ada mungkin masih ada rumputnya tapi lembah baka tidak ada rumput keringnya seperti ini tanahnya begitu retak-retak kenapa disebut lembah baka karena itu lembah kematian lembah yang orang bisa mati saudara karena tidak adanya air di situ tapi yang menarik dia berkata begini saudara bahwa walaupun aku berjalan di lembah baka melintasi lembah baka kalau hatiku begitu rindu kepada Tuhan aku membuat lembah baka itu jadi tempat yang bermata air jadi oase kalaupun hujan tidak ada tempat berteduh tapi itu merupakan hujan berkat karena apa hasratnya pulang ke Sion saudara jalan di padang gurun belantara saudara walaupun makin lemah tubuhnya tidak semudah waktu ia 20-an tahun tubuhnya sudah tua dia lemah karena umur karena penyakit tapi dia berkata begini kalau aku pulang I go from strength to strength makin jalan aku makin kuat saudara kerinduannya bertemu dengan Tuhan mentransformasi hatinya saat menghadapi kesulitan perjalanan karena cintanya kepada Tuhan saudara punyakah kata-kata Masmur 84 ayat 5 kalau boleh saya sederhanakan begini oh berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan bukan karena kakinya kuat bisa jalan bukan karena tangannya kuat menyediakan semua makanan dan minuman selama perjalanan bukan karena segala sesuatu lebih mudah di padang gurun bukan karena umurnya ini masih muda tapi karena ini saudara his resolution her destination menempuh ziarah walaupun sukar punya gak? lalu di titik di satu titik ini bridge kalau lagu itu ada bridge-nya saudara dia bridge dengan apa? dengan doa kalau tadi ungkapan rindu lalu ungkapan rindu ungkapan rindu rumah ungkapan rindu rumah dalam perjalanan sekarang saudara dia berdoa dia berkata ya Tuhan alas semesta alam dengarlah doaku karena gak kesampaian ini rindu pasanglah telinga dan ya Allah Yaakub lihatlah perisai kami apa sih yang bisa kami pertahankan untuk melindungi diri di tengah jalan bisa habis mati dibunuh oleh musuh tapi perisai kami adalah engkau ya Tuhan sekarang pandanglah wajah orang yang kau urapi saudara ketika bayat suci hancur tidak ada lagi bayat suci sebenarnya kalau dia pulang ke Yerusalem tidak ada itu bayat suci tapi dia tetap pengen pulang dia tahu saudara bahwa ketika ia ke Yerusalem walaupun yang dilihat cuma reruntuhan ia menyadari si Bani Koran ini sadar Tuhan sendirilah yang menjadi tempat tinggalku tempat perteduhanku kemahku baikku rumahku dan ini kemudian saudara membawa kita lebih dekat pada apa yang perjanjian baru ungkapkan bahwa sekarang tidak ada lagi saudara baik suci mungkin yang seperti Salomo menjadi sentra simbol kehadiran Allah dimana menyembah dalam roh dan kebenaran disitulah Tuhan hadir di dalam siapa saudara kebenaran siapa di dalam Kristus lah sekarang kita tahu ketika kita menyembah dimanapun saudara menyembah di tempat Kristus hadir saudara saudara Tuhan Yesus berkata tinggallah dalamku bukan lagi dalam rumahku tapi tinggallah di dalam Kristus aku yang memberkati engkau aku yang membuat sukacitamu penuh saudara bukankah ini indah bahwa kita ketemu Tuhan Yesus dimana melihat salib di gereja kita ingat adakah hadiran Kristus aku tinggal seharusnya di dalam Kristus aku akan tetap pergi kepada Kristus betapapun sukarnya jalan hidup yang kulalui dan kemudian saudara walaupun ia tidak lagi jumpa ia berdoa ini titik balik ini tikungan ini bridge karena sadar untuk perjalan saja belum tentu ia masih dalam rencana perjalanan lalu kemudian dia buat perbandingan kenapa sih begitu kangen kenapa sih begitu rindu lalu dia buat perbandingan ini sebab lebih baik satu hari di pelataran mu daripada seribu hari di tempat lain lebih baik berdiri di ambang pintu rumah alahku daripada diam di kema-kema orang fasik sebab apa Tuhan lah matahariku surya hidupku sumber yang memberikan aku hidup dunia ini tanpa matahari langsung gelap saudara dan kiamat tapi sekaligus juga ia bukan matahari yang begitu menyengat ia perisai pelindungku kasih dan kemuliaannya berikan ia tidak menahan kebaikan dari orang yang tidak bercelah apa artinya ini ini perbandingan satu banding seribu maksudnya sebetulnya bukan lebih baik satu hari itu bukan semata-mata letter bukan sekedar lebih mahal mana misalnya lebih mahal tiga kali lipat empat kali lipat biaya hidup di Singapura daripada biaya hidup di Johor misalnya bukan bukan sekedar lebih baik di pelataran lebih baik di ambang pintu rumah Allah tapi sebenarnya dia memenekankan begini bahwa seperti apakah hidup yang ketika ia berdoa tadi ia menyatakan sesuatu tindakan iman percaya kepada Tuhan sepenuh-penuhnya gak tahu kapan bisa sampai kebaik Allah gak tahu kapan bisa mulai berjalan ziarah tapi saya percaya penuh kepada Tuhan udah pastilah lebih baik di sana udah pastilah paling indah adalah menikmati kehadiran Tuhan tapi kalau ada Tuhan walaupun di Babel dan aku hidup tidak bercelah di Babel maka Tuhan tetap menjadi matahariku ia tetap memberikan kasihnya memberikan kemuliaannya bagiku selama aku di Babel jika tidak kesampaian walaupun aku berdoa kepada Tuhan aku tetap percaya kepada Tuhan itulah sebabnya saudara maka kemudian dia berkata ya Tuhan berbahagialah manusia yang bukan yang pulang ke Babel bukan yang sedang berjalan ziarah lalu mati tapi kalau tetap percaya apapun hasilnya bahagialah itu hak istimewa untuk bisa percaya kepada Tuhan sang pemilik semesta ini the lord of the house bukankah bisa percaya juga adalah anugerah yang dari Tuhan saudara dua minggu lalu saya mendapatkan kata ini atau mengintroduksi saudara kata ini dependability punya kakita kemampuan ini saudara Singapura merit rokasi semua seolah-olah tergantung kita dan kemampuan kita tapi saudara justru di dalam Tuhan bukan keberapa accomplishment-nya kita achievement-nya kita tapi seberapa kita bergantung kepada Tuhan apa sih artinya bergantung pada Tuhan blessed is the man whose strength is in you dalam Tuhan the ways in their heart cara-cara seperti itu cara-caranya Tuhan itulah yang ada dalam hatinya itu orang yang percaya kepada Tuhan apa itu percaya Tuhan cara paling mudah saudara adalah ini sebenarnya ayat 6 itu menyatakan availability aku available bagi Tuhan waktu Tuhan tanya siapa yang mau pelayani aku siapa yang mau kuutus lalu Yesaya berkata I'm available waktu dia berkata available berarti bukan Tuhan menjadi salah satu agenda not only God become one of his agenda but the Lord become my agenda oke kalau kamu menjadikan aku ini agendamu schedule-mu lalu Tuhan bilang gini kalau gitu sekarang kamu pergi melayani khotbahkan firman Tuhan tapi ini yang akan terjadi walaupun kamu khotbah mereka tidak akan dengar walaupun kamu menyampaikan firman mereka tidak akan bertobat tapi tetap kamu harus lakukan loh kalau begitu gak ada hasilnya buat apa aku ikut agendanya Tuhan Tuhan jadi agendaku saudara ini yang disebut dependability maukah kita bergantung mengasihi taat kepada Tuhan tidak tergantung kepada hasil saya punya kakak kelas saudara namanya Ibu Lin Tampo Bolon saya kuliah di I3 saudara kami mendidik mahasiswanya dididik mahasiswanya di I3 untuk menjadi misionaris saudara Ibu Lin Tampo Bolon saya ketemu saudara waktu ia cuti sabatikel di batu di kampus di I3 waktu itu ronda jaga malam saudara heran di seminari kalau menjelang hari-hari raya tertentu saya gak sebutlah saudara hari raya apa saudara tahu sendirilah ya banyak pencurinya kampus kami 10 hektare dan mahasiswa di gilir ronda saudara waktu gilir ronda sis kamling saya satu saat melihat Ibu Lin duduk di tangga tempat kebaktian kami di Bukit Zaitun tempatnya namanya Bukit Zaitun kami memang mendengar bisik-bisik saudara bahwa Ibu Lin cuti setelah 10 tahun pelayanan di Nepal lalu alami yang kita sebut sekarang mental health gangguan jiwa saya duduk sama-sama Ibu Lin di tangga itu lalu saya tanya Ibu Lin apa yang terjadi sebenarnya di Nepal saudara dengan menangis dia berkata begini Riko 5 tahun saya kuliah di I3 dan kami kuliah 5 tahun saudara tambah 1 tahun nanti praktek seluruhnya dulu 6 tahun untuk jadi pendeta untuk jadi hamba Tuhan saudara sekarang makin dikurangi 3,5 tahun bisa jadi lulus sekolah teologi ada sekolah kita yang cuma 9 bulan dulu 6 tahun sesudah 6 tahun lalu kemudian dia kuliah jadi perawat 2 tahun lalu untuk jadi misionaris kemudian dia ikut mission house training sebagai misionaris 2 tahun 10 tahun persiapan untuk berangkat ke Nepal belajar bahasa juga di mission house sampai di Nepal jadi perawat dia bilang begini 10 tahun menjadi nurse menjadi perawat di rumah sakit Nepal tiap hari berdoa supaya ada orang yang percaya kepada Tuhan minimal seminggu sekali dapat kesempatan mengabarkan injil 10 tahun tidak ada satu pun yang percaya Tuhan Yesus kalau dinilai secara ukuran manusia dia penginjil yang gagal misionaris yang gagal betul ya ada orang pernah ajak saya Pak ayo Pak jalan-jalan ke Himalaya dia udah bosen jalan-jalannya ke Eropa keliling Amerika ke Afrika Selatan pernah lalu diajak saya naik gunung Mount Everest itu biayanya 10 ribu cuma sampai di pertengahan Mount Everest biayanya 10 ribu persiapannya 6 bulan itu jalan-jalan di sana ngapain di sana cuma 2 minggu camping di Mount Everest terus pulang itu jalan-jalan tapi ini 20 tahun persiapan lalu 10 tahun mengabarkan injil tidak ada yang percaya Tuhan mental health tapi buat saya saudara dia setia dia dependability dia bergantung kepada Tuhan kenapa? dia taat saudara jangan pikir yang berhasil itu kalau gerejanya 700 ribu orang kalau gerejanya 100 ribu orang atau ribuan orang jangan-jangan hamba Tuhan yang pelayanan ketoraja sana saudara di gereja yang pos kecil cuma 20 orang dia hamba yang baik dan setia karena apa? karena dia taat saudara dependability ini masalah berapa kita mau mengerti kehendak Tuhan dan kemudian kita taat kepada Tuhan satu saat kami mengadakan retret 100 anak hamba Tuhan toraja di Makassar mereka kami undang naik bis datang ke Makassar untuk bis itu untuk sewa bis untuk sewa rumah retret kumpulin dana waktu dana terkumpul mau buka rekening khusus untuk retret saya buka rekening dengan satu orang waktu buka rekening di CS bank di customer service bank kemudian dia lihat KTP saya dia bilang oh Bapak Pendeta untuk apa buka rekening saya bilang mau retret anak hamba Tuhan saya bilang anak-anak hamba Tuhan di Gunung Toraja kasian kenapa karena mereka kesulitan akses bahkan untuk ke kota saja gak bisa secara CS ini nangis dia bilang saya lah itu Pak saya baru tiga bulan jadi customer service BCA baru selesai baru lulus kuliah saya anak pendeta waktu saya mau kuliah mama saya keliling ke rumah paman dan bibit pinjam uang supaya bisa kuliah papa hamba Tuhan tapi uang tidak ada untuk kuliah kita hidup di kota besar terlalu nyaman sehingga kita tidak lagi melihat bahwa untuk pergi ke tempat yang sulit itu butuh dependability ketergantungan penuh kepada Tuhan saudara punyakah itu ketika kita rasa bahwa semuanya ini begitu mudahnya lalu kita kontennya dengan apa saudara bukan lagi dengan Tuhan bukan lagi dengan kebergantungan sama Tuhan tapi kepada apa yang bisa apa yang kita dapat saudara worshiping community itu seperti apa ini a vessel to exercise love ya saya sudah exercise his love sampai mati saudara tidak ada orang yang bertobat Yeremia juga kita ini dalam worship community praktek kasih cuma kita memang kasihnya terbatas kalau kita mengandalkan kasih kita ketika hidup dalam community worship community saudara kasih kita itu stagnan berhenti-berhenti dulu mengasihi sekarang tidak lagi kasih kita itu tidak segar karena saudara kita mengandalkan diri kita tapi ketika kita menghadapi orang yang sulit kita mengampuni ketika kita menghadapi orang yang susah saudara di tengah-tengah gereja tetap dependability aku tidak mampu Tuhan untuk mengasihinya tapi aku mau belajar taat saudara ini orang yang akhirnya menggenapi apa yang Roma 5 katakan kasih Tuhan dicurahkan dalam hati oleh roh kudus saudara kata kata diberkatilah sebagai kunci dari kotbah hari ini saudara adalah ini kata berbahagialah ini digunakan dengan tiga cara oleh sang pemasmur Bani Korah yang belum tentu kesampaian ke Yerusalem pulang ke Yerusalem yang pertama saudara dia begitu orang yang begitu merindukan Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan diberkati berbahagialah orang yang tujuan hidupnya dalam perjalanan imannya adalah Tuhan walaupun tidak kesampaian pulang ke Yerusalem resolusinya adalah Tuhan diberkatilah sekarang kalau tidak sampai juga tapi dia puas dia content dia satisfied dia depend dia trust kepada Tuhan diberkatilah selama 84 saudara saudara hasrat apa yang ada paling dalam dalam hati saudara Tuhan cara yang paling gampang periksanya adalah bertanya ini dalam hati saudara yang jika saudara dapat entah posisi entah karir entah jabatan entah suami entah istri entah anak baik entah apapun juga kalau saudara merasa happier happiest satisfied meaningful hidup saudara dengan itu di luar Allah itu ilah lain apakah Allah yang menjadi kerinduan kita yang utama dan destination kita yang utama the ultimate value dalam kehidupan kita atau yang lain kalau benar maukah kita maukah saudara dan saya trust in Him itulah our depend ability kemampuan kita cuma karena kita bergantung penuh kepada Tuhan bukan hasil mari kita berdoa ada orang-orang yang tidak mencapai apa yang ingin apa yang cita-cita apa yang diharapkan Musa tidak sampai ke kanan Abraham terus berkeliling di tanah perjanjian tidak sampai ke tanah perjanjian saudara tapi punya kata tetap saudara percaya penuh trust kepada Tuhan masmur menutup masmur 84 ini dengan berkata berbahagialah orang yang percayanya kepada Tuhan walaupun tidak sampai karena the ultimate value in his life is God only punya kata saudara kemampuan itu depend ability satu dua menit doa minta ampun kalau nyanyi dalam penyembahan kita kurang sungguh-sungguh kerinduan kita kurang dalam ilah lain menjadi tujuan hidup kita minta Tuhan tolong kita transferring the ultimate value in him only maka kemudian biarlah ia mengubah hidup kita lewat penyembahan kita lewat ibadah kita minggu demi minggu hari tepi hari terima kasih Tuhan untuk firmanmu untuk hari ini terima kasih untuk pantulan kerinduan yang dihasratkan oleh Bani Korah ini sekarang menjadi puisi kami dan doa kami ya Tuhan dengarkanlah ya Tuhan lihatlah kami tolonglah kami untuk terus punya visi di kau saja seumur hidup kami dalam nama Yesus amin terima kasih sudah menyaksikan video GKI Singapura jika saudara mendapat berkat tolong lakukan dua hal simple ini yang pertama saudara bisa klik logo GKI Singapura atau subscribe GKI Singapura supaya saudara bisa menikmati video lainnya dan mendapat berkat dari dalamnya dan yang kedua saudara jangan lupa like komen dan bahkan share kepada rekan lain supaya mereka juga mendapat berkat darinya terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati